Kalian masih sering bingung mau pake hero mid apa setelah update kemarin? Nah langsung aja kita bakal bahas inilah dia Tearlist Hero Midland versi Kodius. Seperti yang kalian tau guys, di update tanggal 6 November kemarin itu banyak banget hero midland yang masuk dalam updatenya. Contohnya tuh ada Gord, ada Vell, ada Varsha, ada Kadita, dan lain-lain teman-teman. Nah kira-kira mereka ini setelah update bagus gak sih untuk kalian pake? Atau kayak se-prioritas apa sih mereka untuk diambil ataupun di-ban di meta yang sekarang? Jadi gak perlu lama-lama lagi, kita masuk aja langsung ke dalam Tearlist-nya. Seperti biasa, Tearlist ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Dimula dari off-meta untuk hero-hero yang bisa digunakan namun kurang efisien di meta sekarang, situasional untuk hero-hero yang bisa digunakan dalam situasi tertentu, meta untuk hero yang sering muncul serta efisien, dan SS untuk hero yang wajib di-pick atau di-ban jika terlepas. Kita gak akan bahas di hero of meta dan langsung masuk ke tier situasional guys. Nah untuk hero yang pertama yaitu Alice, sebenernya hero ini tuh punya potensi untuk dimainkan di banyak posisi teman-teman. Contohnya tuh di gold lane kayak Iron Shiki, di jungler itu kayak Super Ken, di XP lane juga dia masih bisa kalau kalian masih butuh magic damage, dan hero yang sustain yang bisa dive-in ke lini belakang. Apalagi untuk di mid lane. Jadi kalau misalnya tim kalian itu draft-nya memang kurang hero badan ya, misalnya junglernya udah assassin, eh XP lane-nya malah Xbok yang bukan frontliner, romernya malah pake Franco yang bakal mainnya di belakang. Alice ini bagus banget untuk kalian gunakan sebagai mid laner. Hero berikutnya ada Angela nih teman-teman yang juga masih bisa dimainkan sebagai mid laner. Dengan catatan, 1. Harus ada kombonya, entah dia combo dengan jungler misalnya, Alpha, K, Link, K gitu. Atau ternyata memang sudah cukup magic damage di tim kalian. Contohnya tuh di sisi gold lane-nya ada Herit, ataupun ada Nathan, ataupun ada Alice yang ditaruh di gold lane. Jadi magic damage kalian cukup, Angela ini masih bisa banget untuk kalian mainkan sebagai mid laner. Hero berikutnya tuh ada Cecilion teman-teman. Ini nih masuk di tier situasional, karena kan Cecilion ini butuh yang namanya scaling. Kumpulin stack-nya, cari item-nya. Itulah kenapa early game Cecilion itu termasuk hero yang cukup lemah. Tapi di mid to late game, jadi sekitar di atas menit 8, Cecilion tuh biasanya udah mulai ada damage, bisa bersihin minion dengan cepat. Terutama kalau teamfight, damage dari Cecilion ini bakal sakit banget. Tapi kelemahannya, ya kalau ada hero yang bisa dive-in ke belakang nih. Misalnya ada Alice yang bisa nempelin Cecilion, atau ada assassin-assassin, kayak Busaka, Fannyka, Joyka, yang bakal bikin Cecilion susah banget untuk nemuin posisioning-nya. Selanjutnya ada hero Gord nih teman-teman, di mana skill 1-nya tuh di update kemarin itu kan di buff sama Papi Moonton. Nah jadinya tuh pantulannya jadi lebih cepat. Cuman apakah dia masuk ke tier meta atau SS? Enggak teman-teman, belum. Karena Gord ini mirip sama Cecilion. Bedanya Gord ini ada true damage nih, dari skill-skill yang dimilikinya sama Gord. Jadi kalau seandainya lawan kalian tuh banyak frontliner, misalnya ada Hylos, Khalid gitu kan, terus juga gak ada hero-hero yang bisa dive-in ke belakang dengan burst damage yang besar, Gord baru enak untuk digunakan teman-teman. Tapi kalau seandainya banyak hero yang punya dash ability, kayak loncat-loncat mulu, itu laser Gord bakal susah banget untuk nargetin mereka. Yang ada Gord jadi kurang efisien. Jadi liat draft dulu untuk ngambil Gord ini ya. Selanjutnya ada Gushen nih teman-teman ya. Ini juga salah satu hero yang pernah dipakai sama Suns, kalau gak salah sebagai midlaner. Masih bisa banget untuk dipakai sekarang, apalagi kalau memang kalian butuh burst damage yang cepat banget untuk bisa ngabisin backline lawan. Contohnya tuh misalnya ada Marsman kayak Clean, kayak Nathan di lini backline, dan kalian tuh pengen main cepat gitu di early game-nya. Gushen itu merupakan hero yang bagus untuk kalian pilih sebagai midlaner. Nextnya ini ada Joy teman-teman. Dia juga dapetin buff yang lumayan cukup besar dari Papi Moonton kemarin, yaitu interval atau waktu ya, jeda waktu untuk dia meledak-ledak nih dari skill 2-nya maupun dari ultimate-nya. Itu kan dipersingkat sama Papi Moonton. Jadi ya dia tuh bisa cepat banget untuk ngabisin lawan. Mungkin Joy ini lebih cocoknya sebagai jungler sih. Tapi kalau untuk kalian ingin gunakan sebagai midlaner, misalnya nih kalian pick Joy, eh lawannya tuh pick Hilda lah yang bakal gangguin Joy di jungle. Nah Joy ini masih bisa difleksibelin untuk digunakan sebagai midlaner. Selanjutnya ada Julian. Mirip sama Joy, dia juga sebenernya efisiennya ada di jungler. Tapi kalau seandainya kalian mau gunakan sebagai midlaner, Julian ini enaknya level 3 tuh udah bisa rotasi. Jadi ketika kalian dapet level 3, midlaner wave-nya itu bisa kalian kasih ke roamer kalian, biar nanti mereka level 4 pas lagi turtle yang pertama. Sedangkan kalian udah bisa ikut rotasi tuh untuk nge-gang XP lane kah, biar XP lane-nya bonyok nanti untuk turtle pertamanya. Ataupun kemana-mana. Next ya ada Kagura nih temen-temen. Kagura itu bagus banget sebenernya untuk ngelawan hero-hero crowd control yang single target lock. Misalnya, lawan ada Chou, lawan ada Franco. Rasio Umbrella atau skill 2 dari Kagura itu bagus banget karena kan dia bisa langsung nge-dodge CC dari lawannya itu. Problemnya ini sebenernya Kagura juga mirip sama Cecilion. Dia itu scaling. Dia butuh 2-3 item. Baru tuh, combo dari Kaguranya sakit atau bisa ngasih damage ke arah lawan. Jadi kalau dari early game, Kagura ini termasuk hero yang cukup lemah. Next ya ada Lunox nih temen-temen. Lunox juga bagus digunakan sebagai gold lane. Sedangkan kalau kalian mau pakai di sebagai midlaner, itu tuh dia bagus untuk ngelawan hero-hero yang tebel nih. Misalnya, lawan udah ada high loss. Junglernya juga misalnya jungler tebel gitu kan. Terus juga ada hero tebel apa lagi nih. Gatot kaca misalnya yang dipakai sama lawan. Nah, Lunox ini bagus nih guys. Untuk melelehkan lawan yang tebel-tebel ini. Cuman memang problemnya dia juga butuh item dan mungkin Skypiercer itu bisa menjadi konsiderasi kalian untuk kalian buat sebagai salah satu itemnya Lunox. Next, ada Lilia nih temen-temen. Lilia ini juga salah satu hero yang baik untuk meng-counter Eve lawan. Jadi kalau lawan tuh ada Eve, Lilia ini bisa banget untuk menghajar ke arah lawan. Terutama, kalau lawan juga ada hero yang tebel-tebel nih. Karena kan ketika dia menggunakan angry gloomnya, itu kan meledak-ledak, bakal bisa ngasih damage per second yang sakit ke arah lawannya. Selanjutnya ada Martis nih. Kayak NIP Flash ya dari Singapur. Mereka tuh menggunakan Martis sebagai midlanernya. Dan pelesah dari midlane Martis ini, sebenernya ya dia bakal cari kill point tuh. Ketika udah level 4, dia bakal ikutan rotasi, dia bakal cabik-cabik. Tapi kondisinya harus mirip sama ketika kalian ingin menggunakan Angela sebagai midlaner. Jadi harus ada magic damage di role lain. Misalnya di goldlanenya yang kayak tadi tuh ada Nathan, Harit, ataupun Alice, ataupun jungler kalian ternyata pake jungler Alice, ataupun Julian. Jadi magic damage di team kalian itu cukup. Selanjutnya ada Odette. Ini hero underrated sebenernya temen-temen ya. Gak banyak yang mungkin mikir bahwa Odette ini adalah hero yang cukup bagus untuk teamfight. Padahal dengan itemization di meta sekarang ya kan, Odette itu bagus banget untuk ngelawan meta hero-hero nabrak nih. Apalagi kalau lawan tuh ngumpul, misalnya ada Faramis gitu kan. Itu Odette adalah hero yang cukup baik. Problems ya, Odette itu mirip banget sama ketika Layla pake Skylar. Dia tuh butuh pas pampres atau pasukan pengamannya nih. Diar Odette ini gak gampang untuk di-CC ataupun di-cancel ketika lagi pake Swansong Ultimate-nya. Selanjutnya ada Ruby temen-temen yang bisa kalian gunakan juga sebagai midlaner. Mirip sama Martis tadi, harus ada magic damage ya di lini lainnya. Temen-temen Ruby sebagai midlaner itu dia bisa clear wave cepat. Dia juga annoying untuk ngestop lawan. Terutama misalnya kalau lawan ada Joy nih. Terus kayak, wah tim kita nih kekurangan crowd control. Kita udah piknatan sebagai goldlaner. Pick aja Ruby untuk sebagai midlanernya. Itu juga bisa bagus untuk bisa menghentikan lawan. Next ada Terizla. Yang ini juga sebenernya masih bisa digunakan sebagai midlane. Karena kan skill 2-nya Terizla itu kan bisa clear wave minion dengan cukup cepat nih. Problemsnya adalah mobilitas. Karena Terizla itu kan mobilitasnya rendah. Gak sebagus hero-hero lainnya mungkin ya. Jadi Terizla ini gunanya nanti ketika teamfight. Dia bisa main tuh ketika timnya tuh lagi kontes objektif. Seperti misalnya Turtle ataupun Lord. Belum lagi kalau seandainya lagi set up teamfight-nya. Dengan penalty zone, lawannya tuh bakal susah kabur. Selanjutnya ada Savior nih temen-temen. Savior ini juga sebenernya dapetin buff ya. Dari pake Moonton untuk skill 2-nya. Animasinya tuh dipercepat, damage-nya juga ditambah. Namun, kalau menurut Collius, dia ini belum bisa untuk masuk ke meta terlebih dahulu. Atau memang masuk ke tier meta ataupun tier SS. Karena sekarang itu masih ada lumayan cukup banyak hero yang lebih efisien. Savior ini nantinya tuh bakal fall off. Kalau memang ketemu sama lawan-lawan yang bisa nabrak. Ataupun flanking ke lini belakang. Selanjutnya ada hero yang sempet lari sebanget dulu. Cuman setelah di nerf sama Papi Moonton. Itu udah mulai gak laku nih temen-temen. Yaitu ada Zaz temen-temen. Zaz ini mulai gak laku. Karena kan ada perubahan yang begitu besar ya. Dari Nightmarek Spawn-nya Zaz ataupun Dominator Essence-nya. Jadi bisa dibilang dia tuh butuh item temen-temen. Untuk bisa memberikan damage yang maksimum dari skill 1 maupun ultimate-nya. Jadi di early game dia tuh agak lemah. Tapi Zaz ini masih lumayan cukup bagus kalau ngelawan hero-hero tuh yang bisa nge-pick off dia. Contoh apa? Hayabusa nih ketika dia pake shadow ya kan bayangan. Pake ulti ya kan ke arah Zaz. Zaz tuh tinggal ulti. Jadinya Hayabusa gak bisa langsung instant pick off ke arah Zaz. Begitu juga nanti ketika teamfight gitu loh. Problem saya Zaz juga single target-nya itu loh. Karena kan dia cuma nyerang single target. Tentang kan meta sekarang itu meta mid lane utility. Atau mid lane yang bisa memberikan AOE dengan crowd control yang bagus ketika teamfight. Itulah kenapa Zaz mulai fall off. Selanjutnya ada Aurora nih temen-temen nih. Dimana dia juga diperlemah sama Papi Muntun di update kemarin. Yaitu skill 2-nya kegudangnya ditambah. Sama movement speed-nya sedikit dikurangin. Itulah kenapa sebenernya Kagura dari tier meta dia turun ke tier situasional. Jadinya Kagura tuh memang harus berhati-hati karena kan jalannya jadi makin lelet lagi. Terus cooldown skill 2-nya juga gak secepat dulu walaupun cuma beda 1 detik. Tapi ketika teamfight, 1 detik itu sangat amat berarti. Tapi Kagura ini masih lumayan cukup bagus kalau memang kalian mau pake sebagai mid laner. Terutama untuk nge-counter chip lawan. Dan juga untuk nge-counter lawan yang memang lainnya berkumpul ketika teamfight. Sebelum kita lanjut untuk bahas tier yang berikutnya, jangan lupa like video ini. Share ke temen-temen kalian yang user mid lane biar mereka nanti auto jago ketika kalian push rank. Dan juga jangan lupa untuk subscribe serta hidupin lonceng channelnya Kolius. Biar kalian gak ketinggalan tier list hero ataupun role berikutnya. Oke selanjutnya untuk tier meta nih ya. Ada beberapa hero disini dan juga ada pendatang baru. Karena kemarin juga di buff lah bisa dibilang atau diperkuat sama Papi Moonton. Yang pertama ada Faramis. Faramis ini sebenernya gak dapetin buff ataupun nerf di update kemarin. Cuman tetep nih, untuk team yang memang memiliki playstyle teamfight jangka panjang, Netherrealm atau ultimate dari Faramis ini sangat amat berguna dan bisa banget untuk membantu playstyle team kalian. Nextnya ada hero Kadita. Wah, ini kalau kalian belum lihat atau belum tahu ya, di update kemarin tuh Kadita tuh dapetin buff yang sangat amat besar menurut Kolius. Yang di nerf atau yang dikurangin itu cuma durasi airborne doang atau durasi lawan ketika loncat nih kena skill 2-nya Kadita. Sisanya animasi dari skill 1, animasi dari skill 2 sama ultimate-nya itu dipercepat. Jadi kombo Kadita itu bakal lebih mengejutkan ke arah lawan. Lawan jadi gak bisa untuk respon cepat, entah dia pake pure revive, entah dia ingin pake flicker, dan lain-lain nih temen-temen. Kalau memang timingnya tepat, lawan itu bisa langsung auto ketar ke tier. That's why Kadita tuh sekarang masuk di tier meta, apalagi kalau sampai lawan tuh pick hero yang tipis-tipis nih. Misalnya jungler assassin kah, ataupun mid lane dan juga gold laner yang tipis-tipis. Kadita tuh bakal jadi mimpi buruk bagi mereka. Next ada hero Varshani, pendatang baru juga. Karena dari skill 2-nya itu sekarang, dia bisa nge-poking lawan lebih enak lagi. Itulah kenapa mungkin Varsha mulai masuk ke dalam meta, karena dia juga bagus untuk bisa meng-counter hero-hero high ground. Dan kalau dulu itu kan, positioningnya lama kolius di early game. Varsha tuh jadi susah untuk digunakan karena gampang di pick off nih sama lawan yang bisa dive in dan main tempo cepat. Nah, wings by wings atau skill 4-nya Varsha sekarang juga itu dibuffkan sama Papi Moonton. Itu yang ngebuat Varsha bakal langsung enak untuk bergerak atau mencari positioning yang bagus ketika di-incer sama lawannya. Karena cooldown dari wings by wingsnya itu sekarang jadi lebih singkat dan sama ya. Berarti gak bakal berubah cooldownnya dari early hingga ke late game. Nextnya ada pendatang baru lagi, yaitu Vail nih temen-temen. Vail juga, uh ini update-nya lumayan cukup besar. Dan menurut kolius, Vail ini bisa menjadi pengganti Aurora. Memang dia gak punya pasif sebagus Aurora nih, Pride of Ice. Jadi kata kasarnya kalian punya winter crown gratis. Tapi Vail, dari segi kombonya, dia tuh bisa banget untuk nge-instant kill lawan dengan cepat dengan area yang besar. Ultimate-nya sekarang cuma butuh waktu nunggu 1 detik untuk meledak. Belum lagi dari skill 2-nya yang damage-nya ditambah temen-temen di late game-nya. Jadi Vail ini bakal berguna banget untuk tim kalian dan kayaknya udah mulai bisa kalian spam. Mumpung gak banyak orang yang tahu tentang potensi si Vail ini. Selanjutnya untuk Valentina nih temen-temen ya. Ini tetep lah gak keluar meta dari jaman bala juga. Karena memang kemampuan Valentina untuk meng-copy ultimate lawan ya. Menggunakan IMU itu masih sangat amat berguna. Jadi pastinya lawan tuh bakal auto-mikir nih. Ketika memang udah ngelit Valentina, kita mau nge-pick apa ya. Atau gak memang ternyata mereka udah pick Faramis, terus kalian pick Valentina. Mereka tuh bakal langsung kayak aware gitu. Oh kita bakal ngadu Netherrealm nih atau ultimate dari Faramis gitu. Selanjutnya ada Vexana. Vexana ini juga sempet diperlemah lah ya. Bisa dibilang sama Papi Mutun. Karena kan durasi airborne ultimate-nya ya. Jadi ketika dia pake ultimate, orang loncatan tuh jadi semakin sebentar. Nah itu gak bakal mempengaruhi performa dari Vexana seharusnya. Jadi Vexana ini masih bagus banget untuk digunakan di meta sekarang. Terutama kan skill satunya Deadly Graves itu yang bikin lawan kena terivide kan. Jadi ketika ada banyak lawan yang bisa dive in atau mau coba pick off ke arah Vexana. Yang ada malah dibalikin atau di outplay sama si Vexana. Selanjutnya ada Yves. Yves ini juga masih di meta temen-temen karena memang kemampuannya yang sustain banget. Dia immune dari crowd control. Dia bisa buka ultimate reward manipulation yang areanya juga besar. Ada slow effect yang menghambat lawan supaya gak bisa kabur. Jadi banyak banget kegunaan Yves di meta sekarang. Karena kan meta sekarang tuh meta tabrak banget ya. Dan ketika ditabrak, Yves ini menjadi hero yang lumayan cukup powerful. Yang terakhir tier SS nih temen-temen ya. Ada satu hero yang bertengkar disana yaitu Zuxin. Seperti yang kalian tau di competitive scene pun Zuxin ini sering banget di band nih sama para player. Karena memang ability Zuxin itu kan sempet di buff lagi sedikit sama Papi Moonton tuh di update sebelum yang ini. Jadi penggunaan untuk mananya sekarang tuh kurang lebih bisa ngangkat orang tiga kali. Dan annoying banget dari early game. Dia bisa nge-poking lawan, lawan jadi gak bisa kabur. Karena durasi ketika terangkat terus dilempar mundur itu tuh terlalu lama kalau menurut Collius. Kayak durasi airborne dari banyak banget hero kan udah di nerf nih sama Moonton. Tapi durasi Zuxin itu masih tetap sama untuk ngangkat-ngangkat lawan. Apalagi kalau kalian memang snowballing atau udah unggul dari early game. Zuxinnya itu bikin skypiercer. Wah itu sakit banget. Kalian bakal auto ketar-ketir karena jadi susah untuk kabur. Dan sebelum ada yang nanya ini ya. Collius, Cyclops itu kan diperkuat sama Papi Moonton. Kok ada di tier off meta? Jadi gini temen-temen, mid lane sekarang itu tuh metanya mid lane utility. Atau mid lane yang memang nantinya tuh bisa memberikan crowd control efek ke arah lawan. Sedangkan Cyclops utility-nya tuh paling cuma dari ultimatenya doang. Memang ultimatenya dipercepat, bisa ngikat lawan. Tapi terlalu single target, terlalu scaling, early-nya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau memang di middle to lead game, Cyclops ini bakal jadi sakit nih. Jadi Cyclops itu mungkin untuk sebagai mid laner, apalagi di tier-tier tinggi ya, glory ke atas, bakal sulit banget untuk digunakan. Tapi kalau di roll lain, nah ditunggu tuh di tier list berikutnya. Itulah dia ya temen-temen ya, tier list untuk mid lane-nya. Kalau menurut Collusi, ada banyak padatang baru kan di tier list yang sekarang. Terus juga masih bisa kalian ulik-ulik nih kira-kira hero-hero mid lane apa yang kuat banget atau bisa ngesupport teamfight banget yang bisa untuk kalian spam di ranket. Yang paling penting kuncinya untuk mid laner sekarang itu sebenarnya harus bisa memberikan utility yang bagus dan juga bisa positioning yang bagus nih. Kalau enggak, kalian nyusahin temen kalian. Mungkin itu aja temen-temen. Coba kalian tulis juga di kolom komentar hero kalian itu masuk ke tier mana nih di meta sekarang dari tier list versinya Collius. Terus nanti di tier list berikutnya kira-kira kita enak bahas roll apa lagi ya. Coba langsung aja tulis di kolom komentar. See you on the next content.